Kamu main karakter, kamu nyanyi jual karakter Jadi kamu harus siap, kalau misalnya ada orang yang gak suka Tapi sekali orang suka sama kamu, orang mau cari gimana-gimana Dan mereka mampu baik-baik Karena kamu jualnya jual karakter Bukan jual musik, bukan jual Halo pemirsa, dimanapun anda berada Selamat bertemu lagi dengan channel saya Channel Anang Afra Channel yang selalu memberi informasi Atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa Karena yang namanya orang luar biasa itu Di dunia itu banyak sekali Nah, seperti yang di sebelah saya ini Merupakan orang luar biasa sekali Dan channel ini selalu mendoakan Orang-orang yang ada di dunia ini Pancen dengan sukses, gulung sukses Nah, pemirsa yang ada di rumah sukses Kita juga sukses Baiklah pemirsa, siang kali ini Saya sedang bersama Mbak Dina Marsanda ya Mbak Nah, Mbak Dina Marsanda Ini Mbak Dina Marsanda ini Mungkin kalau di temanggung dan sekitarnya di dunia Tarik suara atau dangdut sudah tidak asing lagi Nah, seperti apakah kehidupan Mbak Dina setiap harinya Dan seperti apakah Mbak Dina dalam menjalani dunia dangdut Daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran Marilah ikuti obrolan saya dengan Mbak Dina Oke, selamat siang Mbak Dina Selamat siang Mas Selamat siang, terima kasih Mbak Dina Penyanyi itu sudah merupakan suatu hal pilihan atau gimana Mbak Dina Menjadi penyanyi itu mau jadi profesi atau hanya iseng saja atau sudah pilihan itu? Saya tunggu Mas kalau penyanyi itu Kenapa bingung? Bingung Mas Sebetulnya ya... Atau mungkin pekatan ya Mas Bisa kepepet Kenapa kepepet itu kenapa? Sekarang kerja Ya, tira-tira bagi sebagian orang itu cepat ngasih duit Pekerjaan menyalurkan hobi juga Nyanyi Nyanyi itu selain menyalurkan hobi juga dapat buang ya Mbak Itu berarti di dunia nyanyi sebenarnya sudah mantap kesimpulannya nyanyi atau masih mau pilih-pilih yang lainnya? Masih pilih-pilih Karena kadang kalau tidak ada nyanyi saya lagi ingin misalnya main teater Ya udah saya kesana Atau misalnya ada yang baik kita berpikir Terus kamu perlainya ini ya udah yang nyanyi saya baterin dulu Saya bingung dengan hidup saya sendiri kok ya Bidang lelak Bidang toprak saya juga sering bawa setelah Doprak-toprak itu Oh juga main-main toprak juga? Ya tapi peran saya kalau jadi ketoprak ya Semua bentukkan Nanti sambil nyanyinya ada juga gitu Berarti main toprak itu sekarang atau dulu juga sudah main ketoprak Mbak? Karena mungkin kesininya juga perannya itu ada Ada bagannya juga gitu Ya Jadi main toprak Ini berarti ada sekali pemirsa yang ada di rumah Ternyata Mbak Dina ini bukan hanya sekedar penyanyi Kalau saya tahu itu hanya Mbak Dina itu hanya seni nyanyi saja yang dikuluki ternyata banyak sekali Tetapi sampai sekarang Mbak Dina itu juga masih bingung Apa yang harus dipilih ini? Banyak sekali terlalu bingung apa yang mau dipilih Itu sebuah dari hal-hal tersebut antara toprak nyanyi Dablan dan yang lainnya itu Kalau Mbak Dina disuruh milih itu Milih yang mana Mbak? Kalau saya suruh milih ya Kalau saya suruh milih malah nyanyi Seperti itu di listop Iya Tapi lagunya pop Iya Yang saya suka Iya Aku harap gitu ya Iya Jadi saya bisa mencurahkan isi hati gitu Iya Kalau kita main peran kan kita harus jadi orang lain Iya bener-bener Nyanyi pun kita ditangkap orang dan bicara bersari kan kita jadi orang lain juga Iya Tapi kalau disini Aku nyanyi itu Penontonnya seneng-seneng Aku nyanyi aku sesuai dengan hati Kok Kalau lagunya kan ada reguasnya Iya bener Tapi katanya kita gak suka dengan lagunya Tapi mau gak mau tetap harus nyanyi Iya Karena lagunya penontonnya Iya kan Tapi lagu itu 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 goyang Mas Kalau Misalnya Kayak saya kan Ketiknya orang Wah Itu kan menurut jeneng Orang itu Menilai itu bermacam-macam Oh iya Tadi saya ada goyang Kalau lagu kok cuma Apa Saya tidak jeneng Tapi kalau nyanyi Seperti ini Saya cukup duduk Iya Nyanyi apa yang saya mau Iya Yang lainnya Hantim-hantim Kono Raya Kono Yang ini saya seneng Yang penting nyanyi Karena yang mendengarkan Kalau di resto-resto itu Mungkin duduk ya mbak Yang gak memperhatikan Sebenarnya ya Yang memperhatikan Istilahnya memperhatikan Yang serius ya mbak Betul Dan saya tampil waras Betul-betul mbak Biasanya tampilnya gak waras Iya Kalau di mantenan Seperti di cairan jeneng Kan si harus netan Mbak dina Dina sokok Dina sih kentir Kalau dina si etan Iya Kenapa Imagenya kok jadi kentir ya Tapi ada Kalau ada yang menyebutkan Dina etan itu gimana Dina kentir Iya Gak apa-apa Saya injol aja mbak Gak apa-apa Karena itu sebuah pekerjaannya mbak Itu dari hati saya Kerjaan Iya Ini mbak Susah senangnya Menjadi penyanyi Nanggut itu apa sih mbak Senangnya dulu Senangnya dulu Ya Diak pemirsa yang jadi ruwatan Senangnya Kita Setiap hari Besar Bergaul Ketemu dengan banyak orang Seperti Sama sana Saya sebenarnya Sama mas anak Kita bisa belajar Oh iya Nanti ketemu siapa lagi Pasien dari finansialnya Kita ketemu Ganti-ganti orang itu Tugas waktu Anugrah ya Setelahnya temannya Menjadi banyak Iya Terus kita bisa ke lain daerah Iduh-duh kita wisatakan Kita jalan-jalan Gitu Kan kita press Setiap hari pas Dibuang badinya Kok tembien Kok panik Koyong Malah Malah Ya karena Saya seneng terus Saya seneng terus Kan Saya sudah kembali Empat ya Masih Mbak Dia sudah kembali Empat lebih Tapi mungkin Enggak Sampai Jalan kembali Kepala empat Yang di mata Kepala dua saja Kepala dua saja Kepala dua saja Tidak ada Tidak ada Karena saya seneng terus Iya Karena dudanya Ya Tadi Saya sudah di bilang Tidak apa Sama saja Itu mungkin ciri khas ya Karena jadi Tuhan Dibukan sama saya Dengan seperti itu Mungkin dengan bangun saya Sejujurnya saya bisa mencari Dulu dengan muda Iya Jalan kembali Jalan kembali Mbak Dina terkenal dengan Kuyangannya Mbak Dina terkenal dengan Suaranya Mbak Dina terkenal dengan Kecampikannya Wah itu banyak ya Nah kalau menurut Mbak Dina Sendiri di masyarakat itu Mbak Dina terkenal Di bidang apanya itu Atau yang lain Seperti yang saya sebutkan Saya terkenal dengan Keapsterakanya Mungkin ya Saya menyanyi yang paling Gak jelas Saya bingung Kalau Mbak Yang lain-lainnya Memang seksi Muda ya Seksi muda Dan mereka memang Punya Suara yang bagus Kalau saya Semuanya serba Pas-pasan Jadi saya jual Yang lainnya Bisa jual yang lainnya Dan pernah saya Dituturi sama Dalam Kamu Main karakter Kamu Nyanyi Jual karakter Jadi kamu harus siap Kalau misalnya Ada orang yang gak suka Tapi sekali Orang suka sama kamu Orang mau cari Gimana Mbak Dina berada Dan mereka mampu Lebih Karena Kamu Jualnya Jual karakter Bukan jual musik Bukan jual suara Kamu apa-apa Pas-pasan kok Kamu jual karakter saja Nah itulah Pemirsa yang ada di rumah Ternyata Mbak Dina itu Kalau ada yang mau Bilang Yang gak enak ya Mbak Dina Itu terserah ya Karena orang itu Melihat Siapa saja Orang baik saja Kadang ada orang yang tidak suka Orang Apalagi orang Misalnya Orang baik ya Mbak Ya itu Yang namanya di dunia itu Semuanya itu Pasti ada yang tidak suka Pokoknya Mbak Dina Tepat menjalani saja Karakter Mbak Dina Seperti apa ya Tidak usah mengikuti orang lain Karena kalau mengikuti orang lain Nanti Mbak Dina bukan menjadi Mbak Dina sendiri Tetapi Mbak Dina menjadi Mbak Dina yang Yang lainnya Ini Mbak Dina Kadang kalau penyanyi itu Biasanya Kalau diundang itu Yang ada yang Bilangnya Kalau bahasa jawanya itu Seperti Mbak Desi Kemar itu Ngarani Ngarani Kalau Mbak Dina itu Kalau diundang itu Harus target Misalnya budget berapa Atau enggak Mbak Enggak Mereka sudah tahu sendiri Kebetulan Iya Sudah tahu sendiri Jadi penyanyi itu kan Di bagi tiga ya Ada yang low Ada yang memang Setandar Ada juga yang memang Kelasnya memang Di atas akaratan Jadi mereka sudah tahu Sudah bisa Kalau mengundang Mbak Dina Berarti sudah tahu Mbak Dina itu biasanya Seperti ini Iya Seperti ini Oh ini Mbak Dina Kalau pas musim-musim Rame Itu biasanya Satu bulannya Itu berapa kali Mbak Dina Kalau Setiap hari Bisa double-double Setiap hari bisa double-double Sudah pernah Empat atau lima kali Saya pernah sejarah di Jadi Satu hari Iya, satu hari Misalnya waktu di sini Terus itu kan 12-12 12-12 Bisa Tapi tidak Karena acara Apal-apalunya Banyak misalnya Terus 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 Lima kali Satu hari Itu bisa Membagi waktunya Luar Iya Tapi Tapi kalau sekarang Tidak apa-apa Itu kalau dulu Saya tanya Dulu Tidak tanya sekarang Itu dulu Itu Ini Dulu saya Ada rumah Pasti ingin mengetahui Kalau Sudah mampir ke channel Anang Afra Biasanya saya tanya ini Mau gak mau Harus jawab Tetapi kalau Itu merupakan Profesi Itu Tidak dijawab Masalah Ini mbak Ketika Nyanyi itu Satu bulan itu Menghasilkan berapa Mbak biasanya Saya tertinggi Pernah Dua Satu bulan Satu bulan Luar Karena Dua total Iya Tapi kalau misalnya Di rata-rata Sama seperti Badi Itu satu bulan Luar Biasa sekali Bagi saya Ada di rumah Ternyata Kalau pas Mbak Dina ini Pas musim-musimnya Laris Atau musim-musimnya Ada seni-seni Itu Atau ada Pintas-pintas seni Mbak Dina itu Bisa Satu kali Itu lima kali Itu Bagi waktunya Itu Luar biasa sekali Baiklah Mbak Dina Terima kasih Telah mampir Ke channel Anang Afra Telah membeli Motivasi Kepada Semua Orang Menjadi Penyanyi Itu Ya Seperti Tadi yang Mbak Dina Ceritakan ya Mbak Dina Mbak Dina Channel Anang Afra Hanya bisa Berdoa Mbak Dina Selalu diberi Kesehatan ya Mbak Dina Ya Bekerja apa saja Itu tidak masalah Yang penting Ditebuni ya Mbak Dina Dan yang penting Lagi apa Mbak Dina Halal Yang penting Terima kasih Mbak Dina Baiklah pemirsa Barusan saya berbincang-bincang Dengan Mbak Dina Marsanda Atau sering dikenal dengan Dina Ternyata Mbak Dina ini Selain menjadi penyanyi Dia ternyata punya Bakat banyak sekali Tetapi Bakat itu Belum muncul Dan belum jarang Dilihatkan Orang lainnya Ternyata Mbak Dina itu Juga Selain menyanyi Danud Dia juga bisa Nyanyi band Laku Luar negeri Atau lagu negeri Kita sendiri Dan Mbak Dina juga Bisa main ketukrak Dan juga bisa Main piter Bahkan Mbak Dina Pernah terjun Ke dunia Model Tapi Mbak Dina Memilih untuk menjadi Penyanyi Danud Karena penyanyi Danud Langsung bisa Menghasilkan Itulah Cerita dari Mbak Dina Luar biasa sekali Baiklah pemirsa Terima kasih telah Menyaksikan channel Anang Afra Saksikan channel Anang Afra Berikutnya Dengan orang-orang Luar biasa Yang ada Di negeri kita ini Oke Dadah Mbak Dina Mbak Dina Terima kasih